Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita hari ini cukup mengejutkan dari Kerajaan Malaysia Hari ini Perdana Menteri Malaysia mengumumkan bahwa akan ada sekatan atau penutupan sementara warga asing yang akan masuk Malaysia Negara itu antara lain Filipina, India, dan Indonesia Semua ini dilakukan karena ketiga negara ini kasus COVID-19-nya sangat mengkhawatirkan Jadi Kerajaan membuat peraturan ini untuk kepentingan bersama mereka melindungi negara Malaysia agar tidak banyak yang terinfeksi karena sekarang ini di kasus Malaysia sendiri kawasan Kedah dan beberapa daerah lainnya banyak kasus COVID-19 yang semakin meningkat ada klaster-klaster baru salah satunya dan beberapa klasternya ada arah dari warga asing yang masuk ke Malaysia termasuk di dalamnya yang membawa yang membuat klaster baru adalah India dan juga Indonesia katanya berikut cuplikannya expect rate expect rate semua expect rate termasuk EP1 professional yang memegang PBP ataupun professional visit pass juga tidak dibenarkan pass resident pasangan kepada warga negara Malaysia serta anak-anak mereka baru 2-3 minggu lepas kita umumkan kita benarkan dengan syarat mereka mempunyipas jangka panjang dan mereka boleh memohon apabila tiba tiba di negara kita selepas keluar daripada immigration untuk 3 negara ini berdasarkan pengumuman kerajaan tadi saya sarankan kepada teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam proses approval dari imigrasi agar mengejar lebih cepat atau memfollow up lebih cepat untuk mendapatkan surat approval tersebut agar bisa mendapatkan approval itu sebelum tanggal 7 karena penutupan warga asing untuk masuk ke Malaysia dimulai dari tanggal 7 September bulan ini jadi hanya ada waktu sekitar 5 hari lagi sekarang sudah tanggal 1 jadi minimal tanggal 6 sudah dapat approval jadi tanggal 6 sore ataupun malam sudah bisa mencari tiket penerbangan untuk masuk ke Malaysia dan itu pun mungkin akan terlalu mendadak tapi saya kira itu salah satu usaha yang paling maksimal yang kita bisa lakukan agar bisa masuk ke Malaysia dan pembatasan warga asing yang masuk ke Malaysia dari 3 negara ini India Indonesia dan Filipina berlaku untuk semua pemegang permit termasuk di dalamnya Malaysia My Second Home expatriate kategori 1 semuanya tidak berlaku jadi yang setelah tanggal 7 masih berada di Indonesia dipastikan hanya bisa masuk ke Malaysia lagi setelah peraturan ini dirubah dan kemungkinan sampai akhir tahun ini tapi jika di negara kita khususnya Indonesia masih tinggi juga kasusnya bukan tidak mungkin Malaysia masih akan menutup pintu masuknya dari negara Indonesia untuk menghindari berkembangnya klaster-klaster baru virus COVID-19 di Malaysia berikut ini saya tampilkan list dari permit apa saja yang tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia memang kita bisa simpulkan semua permit tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh kerajaan Malaysia tentunya ini dilakukan untuk kebaikan bersama untuk kebaikan untuk masalah yang lebih besar bagi negara Malaysia kita sebagai warga negara asing harus menghormati keputusan ini walaupun mungkin ada keluarga kita yang berada di Malaysia suami kita istri kita anak-anak kita berada di Malaysia kita harus bersabar untuk keputusan kerajaan ini dan banyak-banyak berdoa untuk kita agar dimudahkan bisa masuk ke Malaysia lagi sekian dari saya hari ini hari ke-6 karantina di Kuala Lumpur buat teman-teman yang masih berjuang untuk bisa masuk ke Malaysia mudah-mudahan dimudahkan urusannya jangan lupa untuk like dan subscribe juga share informasi video ini ke teman-teman kalian yang lain dan saudara-saudara kalian yang lain siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi ini agar tidak ada kesimpang siuran berita dalam hal prosedur untuk masuk ke Malaysia sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati